bismillahirrahmanirrahim kalau kita lihat ada makna yang sering kita baca setiap sholat bismillahirrahmanirrahim arrohim apa artinya arrohim arrohim artinya yang maha pengasih ada makna yang ini disampaikan para ulama arrohim ini mengandung makna yang pertama adalah arrifku 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 ini apa kelembutan al-ikhsan apa al-ikhsan kebaikan apalagi ada daf'udhur daf'udhur itu mencegah orang lain bagaimana supaya tidak mendapatkan marah bahaya jadi dia berusaha orang yang punya sifat rahim belas kasih ini dia akan tidak terima kalau ada saudaranya celaka kalau kita lihat misalkan anak kita sakit saja apa yang biasanya ibu-ibu sampaikan ya Allah kalau saja sakitmu pindah ke ibu saja kita tidak ingin orang lain merasakan kesulitan kita tidak ingin orang lain sedih berapa daf'udhur kemudian al-i'anah al-i'anah adal masyakah jadi menolong daf'udhur ini menghalangi dari bahaya ya panjang tulis ya al-i'anah ini dia ingin menolong ketika ada orang lain merasakan kesulitan atau mendapatkan kesulitan jadi nah bedanya ada makna lain ar-ru'fah 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 ini sama belas kasih juga bedanya apa dengan ar-ru'him kalau ar-ru'him itu adalah lebih luas ketika ada perasaan ingin menolong orang lain dan bahkan bisa jadi dengan cara menyakiti contohnya kita punya anak umur setahun dia megang pisau kita lakukan bu kita ambil pisaunya anaknya nangis gak gara-gara nangis dianggap mainan kan dia tidak tahu itu berbahaya kalau ar-ru'him itu dia tidak peduli kalau pun dia merasa tersakiti itu demi kebaikan kebaikannya yaudah kita minta saja walaupun nangis karena dianggap mainan itu yang sering kita dapati di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang sama kita Allah subhanahu wa ta'ala pengasihnya luar biasa mengasihi kita luar biasa hingga banyak orang-orang yang diberikan ujian Allah memberikan itu sebagai tanda kasih sayang sama Allah subhanahu wa ta'ala sakit kita itu bukti kasih sayang Allah bukan? bukti kasih sayang Allah bukan? kalau jawabannya iya Ustaz kenapa? karena sakit menghapus dosa jadi justru dulu ulama-ulama itu kalau mendapatkan rasa sakit atau apa itu bersyukur karena apa? Alhamdulillah dosaku berguguran selamat menikmati